Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Salam damai sejahtera buat kita semua Selamat bertemu kembali dalam morning worship Mari pagi hari ini bawa hati hidup kita kita mau sembah Tuhan Mari bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih buat pagi ini Terima kasih buat setiap anugerah dan kebaikanmu dalam kehidupan kami Kami mau sembah engkau Tuhan Kami mau mengawali hari ini bersama denganmu Kami membutuhkan engkau dalam setiap kehidupan kami Mari roh kudus berkarya di tengah-tengah kami Tuhan Memimpin pikiran hati perasaan kami Kami mau sembah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari datang sama Tuhan sembah dia Naikkan segala syukur kita pagi ini Kami menyembahmu Kami menyembahmu Kami sembah engkau Tuhan Kami sembah engkau Tuhan Kami sembah engkau Tuhan Engkau baik Engkau baik Engkau baik Engkau layak dipuji Engkau layak disembah 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 Kami menyembahmu Engkau Tuhan yang layak kami puji Engkau Tuhan yang layak kami sembah Kami agungkan namamu Kami bermasmur buat engkau Tuhan Agungkan namanya Puji dan sembah dia Bersyukur Terima kasih Tuhan Kami sembah engkau Raja di atas segala raja Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan Kau yang berdiri tengah-tengah kami Kami naikkan segala sembah kami Kami naikkan segala pujian kami Di hadapanmu Tuhan Biar penyembahan Biar pujian kami pagi hari ini Naik di hadapan tatamu Terima kasih Tuhan Yesus kami puja Kami sembah sebagai raja Berdiri di tengah-tengah kami Ditinggikan dan dipuji Yesus kami puja Yesus kami puja Kami sembah sebagai raja Berdiri di tengah kami Ditinggikan dan dipuji Sembah dan puji Bu kita tahu Sembah dan puji Bu kita tahu Sembah dan puji Sembah dan puji Berdiri di tengah-tengah Yesus Tuhan Adalah raja Kami puja Kami sembah Yesus kami puja Kami sembah sebagai raja Berdiri di tengah kami Ditinggikan dan dipuji Ditinggikan dan dipuji Ditinggikan dan dipuji Sembah dan puji Bu kita tahu Sembah dan puji Bu kita tahu Bu kita tahu Sembah dan puji Ruita tamu Yesus Tuhan adalah Raja Mari sambah dia sambah Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah dan puji Ruita tamu Yesus Tuhan adalah Raja Sumbah dan puji Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah dia Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah Yesus Tuhan adalah Raja Sumbah 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 dia Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah dan puji Sumbah dan puji Ruita tamu Ruita tamu Sumbah Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah Sumbah dan puji Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah dan puji Ruita tamu Yesus Tuhan Sumbah dan puji Ruita tamu Sumbah dan puji 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 Ruita tamu Kau lah Tuhan Kau lah Raja Kau yang berdaulat Atas setiap kami Tuhan Kau yang memberi kekuatan Atas setiap kami Kau Raja kami Berdaulat Atas hidup kami Kau yang menetapkan Setiap langkah-langkah Kami Tuhan Hati kami percaya atas setiap rencana dan janji-Mu Yes Lord, kau yang berjaulan, kau yang bertatang, kau yang berkuasa Atas kalanya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Kedaulat atas hidupku, ku berserah Engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan Engkau lah Raja kami Engkau lah Raja Berjaulat atas hidupku, ku berserah Penuh sambah dia katakan engkau lah Raja Engkau lah Raja Engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan, engkau lah Raja Engkau lah Raja kami Tuhan, engkau lah Raja 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 Kau yang berdaulat Atas hidup kami Atas segalanya Kami berserah Kami percaya Yesus, Yesus, Allah Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Padaulat atas hidupku Ku berserah Padaulat atas hidupku Ku berserah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau merenungkan sedikit firmanmu Dalam pagi hari ini Roh Kudus beri kami Pengertian Buat kami menangkap Pesan Tuhan pagi hari ini Dan buat kami juga bisa Melakukannya dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Rohmu berkarya di tengah-tengah kami Haleluya Amin 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 Ya Bapak Ibu Saudara kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan Kita masih di dalam kitab Lukas Kita mau membaca Lukas pasal yang ke-7 Ayat yang ke-29 Dan juga ayat yang ke-30 Terima kasih Tuhan Tuhan berkata seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya Yaitu perkataan Tuhan Yesus Termasuk para pemungut cukai Mengakui kebenaran Allah Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes Ayat yang ke-30 Tetapi orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Menolak maksud Allah Terhadap diri mereka Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Renungan pagi hari ini Saya berikan judul adalah Menolak maksud Allah Pada waktu itu Banyak orang yang sudah bertobat Daripada kelakuannya Lalu mereka percaya kepada Tuhan Lalu mereka juga mengakui Berita-berita yang Diberitakan oleh Yohanes Pembaptis Untuk mereka bertobat Berbalik dari jalannya yang jahat Lalu memberi diri untuk dibaptis Kalangan-kalangan pemungut cukai Kalangan-kalangan orang yang Merasa dirinya berdosa Dia menerima pesan itu Lalu kemudian bertobat Dan memberi dirinya dibaptis Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Menolak maksud Allah Mereka menolak Mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Ternyata kalau kita melihat ayat ini Kita melihat bahwa Yang mereka tolak itu adalah Baptisan Yohanes Pembaptis Yang mereka tolak adalah Apa yang Yohanes Pembaptis lakukan Tetapi Alkitab mencatat Sebetulnya bukan Baptisannya yang mereka tolak Tetapi maksud Allah Di balik semuanya itu Mereka yang mereka tolak Nah kalau kita bisa Mengibaratkan nih Ada kemasan dan ada isinya Kemasannya adalah Baptisan Yohanes Kelihatannya adalah Baptisan Yohanes yang terlihat Dengan kasat mata Ternyata Tetapi di balik semuanya Isinya adalah Maksud Allah Maksud Allah Rencana Tuhan Rencana Tuhan untuk Pertobatan Rencana Tuhan untuk Menyelamatkan orang berdosa Rencana Tuhan untuk Membuat orang berbalik Dari setiap jalan yang jahat Kembali kepada Tuhan Dan orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat Menolak maksud Allah itu Menolak karya penyelamatannya Menolak tawaran untuk Berbalik daripada kehidupannya Dan menuju kepada Allah Karena mereka Menolak Baptisan Yohanes Nah renungan singkatnya Pagi hari ini adalah Mungkin ya Kemasannya adalah Baptisan Tetapi isinya adalah Maksud Allah Dalam kehidupan ini Kita menjalani Banyak hal Boleh terjadi Dalam kehidupan kita Apapun yang kita alami Kalau kita sudah Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Kita sudah menyerahkan Pimpinan Hidup kita Kepada Tuhan Setiap pagi Setiap saat Maka kita akan Dibawa kepada Rencana-rencana Allah Yang kita jalani Mungkin kita tidak mengerti Kita harus melewati Berbagai hal Bersama dengan Tuhan Kemasannya Beraneka macam Bisa dalam bentuk tantangan Bisa dalam bentuk Masalah Badai Bahkan apapun Pergumulan itu Adalah kemasan Tetapi sebetulnya Di balik semua Yang terjadi Dalam kehidupan kita ini Ada maksud Allah Yang tersembunyi Maka dari itu Saya mau ajak Bapak-Ibu Saudara dan kita Semua merenungkan Supaya kita tidak Menolak Maksud Allah Dalam kehidupan kita Kemasannya Boleh berbagai macam Tetapi isinya Kalau itu Maksud Allah Jangan sampai Kita tolak Walaupun Bentuknya Beraneka macam Dan kadang Kita tidak mengerti Tetapi Di balik Semua peristiwa Di balik Semua yang kita Alami Ada maksud Tuhan Yang tersembunyi Itu yang mau kita Pelajari Itu yang mau kita Kejar Dalam kehidupan ini Maka ketika kita Berjalan bersama Dengan Tuhan Apapun yang kita Lewati Apapun yang kita Lalui Mari Memiliki respon Dan bertanya Kepada Tuhan Apa maksudmu Tuhan Di balik Semua yang Aku alami ini Jangan buru-buru Kita menolak Jangan buru-buru Kita Mengacukan Semuanya Jangan-jangan Di balik Setiap peristiwa itu Ada maksud Allah yang tersembunyi Bisa jadi itu Untuk kebaikan kita Bisa jadi itu Untuk mendidik kita Bisa jadi itu Untuk membawa kita Berbalik kepada Jalannya Membawa kita Kembali kepada Tuhan Tetapi Bentuknya Bisa beraneka macam Nah pagi hari ini Renungannya adalah Jangan menolak Maksud Allah Walaupun Kemasannya Bisa beraneka Macam Jangan seperti Ahli-ahli Farisi Ahli-ahli Taurat Dan juga Orang-orang Farisi Mereka menolak Maksud Allah Karena mereka Menolak Baptisan itu Yang mereka Tolak Yohanes Pembaptis Dan baptisannya Tapi mereka Tidak pernah sadar Sebetulnya Bukan baptisan Dan Yohanes Pembaptis yang Ditolak Tapi maksud Dan rencana Tuhan Ditolak Mari hidup Dalam Rencana Tuhan Mari Apapun yang Kita alami Bawa kepada Tuhan Dan kita Arahkan Semua kepada Tuhan Apa Maksudmu Tuhan Di balik Semua yang Aku alami Dan kita Tidak menolak Tapi kita Masuk Di dalam Rencana Tuhan Yang sempurna Terima kasih Tuhan Buat pagi Hari ini Terima kasih Buat Firman Semua yang Datangnya Dari Tuhan Dimetraikan Dalam Kehidupan Kami Semua yang Bukan Dari Tuhan Dicabut Sampai Ke akar Akarnya Bahkan Semua yang Bukan Datangnya Dari Tuhan Tidak Terjadi Dalam Kehidupan Kami Apapun Yang harus Kami Alami Dan kami Lalui Tuhan Walaupun Kadang Kemasannya Beraneka Macam Tapi kami Mau Mengambil Maksud Tuhan Di balik Semuanya Itu Ajari Kami Untuk Kami Maksud Maksud Tuhan Di balik Segala Peristiwa Di balik Segala Keadaan Di balik Segala Apapun Sehingga Ketika Itu Terjadi Dalam Kehidupan Kami Kami Tidak Menolaknya Kami Tidak Meremehkannya Tapi kami Masuk Di dalam Rencana Tuhan Yang Sempurna Terima kasih Tuhan Terus Tuntun Hidup Kami Terus Bawa Hidup Kami Terus Ada Di dalam Rencana Tuhan Dan Kehendak Dalam Kehendak Di dalam Rencanamu Itu Yang Terbaik Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Percaya Kau juga Menyertai Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Oh Penyertaan Sembun Rancangan Penuh Damai Aman Dan Sejahtera Walau Di Tengah Padai Ingin Kau Selalu Bersama Rasakan Keindahan Arti Kehadiran Mu Tuhan Sekali Katakan Penyertaan 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 Sembun Sembun Rancangan Mu Penuh Damai Aman Dan Sejahtera Walau Di Tengah Padai Ingin Ku Selalu Bersama Rasakan Keindahan Keindahan Maksud Tuhan Dalam Kehidupan Kami Kami bisa Menerima Menangkap Bahkan Kami bisa Hidup Di Dalamnya Bersama Dengan Tuhan Sepanjang Hari Ini Biar Tuhan Terus Menyertai Biar Tuhan Terus Memberi Kekuatan Kesanggupan Kepada Setiap Kami Apapun Yang Menjadi Tugas Tanggung Jawab Untuk Kami Kerjakan Dalam Kehidupan Ini Kau Yang Memberikan Kesanggupan Kau Yang Menyertai Sehingga Kami Bisa Mengerjakannya Dengan Tuntas Dengan Baik Bersama Dengan Tuhan Walaupun Ada Tantangan Masalah Kendala Apapun Tidak Membuat Kami Lemah Tapi Membuat Kami Mengerti Bahwa Di Balik Semuanya Ada Rencana Tuhan Yang Indah Dalam Setiap Kehidupan Kami Tuhan Buat Kami Memiliki Cara Pandang Yang Benar Di Adapan Tuhan Buat Kami Menyerahkan Semuanya Dalam Tangan Dan Kami Percaya Semuanya Mendatangkan Kebaikan Blessing Mu Turun Atas Setiap Kami Kekuatan Mu Turun Untuk Menjalani Kami Apapun Yang Kami Kerjakan Bersama Dengan Tuhan Menghasilkan Karena Penyertaan Tuhan Keluarga Kami Diberkati Hidup Kami Sehat Tidak Ada Sakit Penyakit Kami Antusias Roh Kami Menyala Kami Bergairah Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Haleluya Amen Amen Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Saudara Tetap Semangat Tetap Percaya Apapun Yang Kita Lalui Di Balik Segalanya Ada Rencana Tuhan Sehat Selalu Antusias Di Dalam Tuhan Dan Terus Kerjakan Tanggung Jawab Tugas Kita Dengan Maksimal Dan Menyelesaikan Sampai Tuntas Bersama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sampai Berjumpa Di Dalam Morning Worship Selanjutnya